Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Angel Ali Petraroni, NIM 20.3.3.0.8.1, Kelas C, Sangstar Juwa, Jolusen Sosiologi, Fakultas Iman Sosial dan Politik Universitas Nusit Cendana Kupang Baik, disini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester tentang empat toko teolo-sosiologi teori pasik Yang pertama, Aguste Conte Aguste Conte dengan nama panjang Isdor Marie Agusto François Xavier Conte lahir di Montpellier, Prancis, 19 Januari 1798 Meninggal di Paris, Prancis 5 September 1857 pada usia 59 tahun Adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positifisme Melalui prinsip positifisme, Komte membangun dasar yang digunakan oleh akademis saat ini yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran Komte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi sehingga ia mendapat julukan sebagai bapak sosiologi dunia Ayah Komte bernama Lois Komte, seorang pejabat pajak dan ibunya bernama Rosalie Boyer, seorang yang taat agama Ia kemudian menikahi seorang wanita bernama Caroline Machine Komte dikenal arogan, kejam dan muda marah sehingga pada tahun 1826 dia dibawa ke sebuah rumah sakit Jiwa, tetapi ia kabur sebelum sembuh Kemudian setelah kondisinya distabilkan oleh Masin dan ia mengerjakan kembali apa yang dulu direncanakannya Namun sayangnya saat ia bercerai dengan Masin pada tahun 1842 karena alasan yang belum diketahui Saat-saat diantara pengerjahan kembali rencananya sampai pada perceraiannya Ia mempublikasikan buku yang berjodol Le Cours de Philosophie Positivist Ada pun konsep penting yang ditemukan yang dikemukakan oleh Auguste Comte Positivisme Positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal Yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas Susunan tingkatan ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru Akan tergantung pada tahap sebelumnya Penganut paham Positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan Antara ilmu sosial dan ilmu alam Karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan demikian juga alam Baik, yang berikut Auguste Comte dipengaruhi oleh Francis Bakon Jean-Baptiste C. David Holmes Marquis de Kondrasy Jean-Jerquis Rausiau Henry de Saint-Simon Mary Françoise Xavier Melanjutkan pendirikannya di Ecole Polytechnique Politechnique Politechnique di Paris Ecole Polytechnique Saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idilis republikanisme dan filosofi proses Pada tahun 1816 Politechnique tersebut ditutup untuk organisasi Comte pun meninggalkan Ecole dan melanjutkan pendidikan di sekolah kedokteran di agama katolik yang ia anut dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa Sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris Kemudian pada bulan Agustus 1817 Dia menjadi murid sekaligus sekaligus sekretaris Dari Claude Henry De Revroy Camte de Saint-Simon Yang kemudian membawa Camte Masuk ke dalam lingkungan intelek Pada tahun 1824 Kante meninggalkan Saint-Simon Karena lagi-lagi yang merasa ada ketidakcocokan dalam hubungannya Saat itu Kante mengetahui apa yang harus lakukan selanjutnya Meneliti tentang filosofi positifisme Rencananya ini kemudian dipublikasikan dengan nama Plannedet, Trafalse, Cie, Cietin Scientific Quest Rencana studi atau rencana studi ilmiah untuk Pengaturan kembali masyarakat Tetapi ia gagal mendapatkan posisi akademis Sehingga menghampat penelitiannya Toko yang kedua Max Weber Maximilian Weber Lahir di Jerman 21 April 1864 Meninggal di Munsen Jerman 14 Juni 1920 Pada umur 56 tahun Adalah seorang ahli politik Ekonomi, geografi, dan sosiolog dari Jerman Yang dianggap sebagai salah satu pendiri Awal Dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern Karya utamanya berhubungan dengan Rasionalis dalam sosiolog agama dan pemerintahan Meski ia sering Pula menulis di bidang ekonomi Karyanya yang paling populer adalah Esai yang berjudul Etika, Protestan, dan Semangat Kapitalisme Yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama Weber berpendapat bahwa Agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangannya Yang berbeda Antara budaya parat dan timur Dalam karyanya yang terkenal lainnya Politik As evocation Weber Mendefinisikan negara Sebagai sebuah lembaga Sebagai sebuah Lembaga yang memiliki monopoli dalam Penggunaan kekuatan fisik secara sah Sebuah definisi yang menjadi penting Dalam studi tentang ilmu politik Barat modern Konsep-konsep Max Weber Max Weber mengajukan tesis Bahwa Etika dan gagasan Gagasan puritan telah Memengaruhi perkembangan kapitalisme Namun devosi keagamaan biasanya Disertai dengan Penolakan terhadap urusan-urusan duniawi Termasuk Pengijaran akan harta kekayaan Mengapa hal ini tidak menjadi dengan Protestanisme Weber Membahas apa yang kelihatan sebagai Paradox Ini dalam bukunya Dia mendefinisikan semangat kapitalisme Sebagai gagasan dan kebisaan Yang menunjang Pengejaran keuntungan ekonomi secara rasional Car 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 Heinrich Marx Lahir 5 Mei 1818 Meninggal 14 Maret 1883 Pada umur 64 tahun Adalah seorang filsuf Ekonom Sejarawan Pembuat teori politik Sosiolog Jurnalis Dan sosialis Revolusioner Asal Jerman Lahir di Lahir di trial Dalam Keluarga Kelas Menengah Marx Balajar hukum Dan filsafat Negelian Karena publikasi politik Marx menjadi Tak bernegara Dan tinggal Dalam pengasingan Di London Dimana ia tetap Mengembangkan pemikirannya Dalam kolaborasi Dengan pemikir Jerman Friedrich Angelus Dan menerbitkan Tulisan-tulisannya Melakukan Riset di ruang baca British Museum Karya terkenalnya adalah Pamflet tahun 1848 Manifesto Komunis Dan karya Tiga volume Das Kapital Pemikiran politik Dan filsafatnya Yang memiliki pengaruh Pada sejarah Intelektual Ekonomi Dan politik Pada masa berikutnya Dan namanya Dipakai sebagai Adjektif Pengucapan Dan aliran Teori Sosiologi Teori-teori Marx Tentang masyarakat Ekonomi Dan politik Yang secara Kolektif Dimengerti Sebagai Marxin Menyatakan Bahwa umat Manusia Berkembang Melalui Perjuangan Kelas Dalam Kapitalisme Manifest Itu sendiri Berada dalam Konflik Antara Kelas Pemerintahan Yang mengandalkan Alat produksi Dan kelas Buruh Yang dapat Diperalat Dan menjual Tenaga buruh Karena sebagai Kebalasan Untuk upah Memajukan Kesepakatan Kritikal Yang dikenal Sebagai Metarilisme Sejarah Marx Memprediksi Bahwa Seperti Sistem Sosioekonomi Sebelumnya Kapitalisme Memproduksi Ketegangan Internal Yang akan Berujung Pada Penghancuran Diri Dan Digantikan Oleh Sistem Baru Sosialisme Bagi Marx Antara Organisme Kelas Di bawah Kapitalisme Yang merupakan Bagian Dari Ketidak Stabilan Dan Alam Kecenderungan Krisis Kemudian Akan Membuat Kelas Marx Dianggap Sebagai Salah Satu Toko Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Manusia Dan Karyanya Dipuji Sekaligus Dikritik Karyanya Dalam Ekonomi Menjadi Dasar Bagi Sebagian Basar Pemahaman Tenaga Kerja Pada Saat Ini Dan Hubungannya Dengan Modal Dan Kemudian Pemikiran Ekonomi Beberapa Intelektual Serikat Buru Seniman Dan Partai Politik Di seluruh Dunia Dipengaruhi Oleh Karya Marx Dengan Beberapa Pihak Memodifikasi Atau Mengadaptasi Gagasan Gagasan Marx Biasanya Disebut Sebagai Salah Satu Arsitek Utama Dari Ilmu Sosial Modern Manifesto Komunis Atau Disebut Manifesto Partai Komunis Adalah Manifesto Yang Ditulis Oleh Karl Mark Dan Friedrich Angels Dua guru Besar Sosiologi Dan Pemimpin Pergerakan Kaum Diterbitkan Pertama Kali Pada Tanggal 21 Februari 1848 Di London Inggris Manifesto Ini Pertama Kali Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Pada Tahun 1924 Oleh Partondo Dan Kemudian Oleh Seseorang Yang Memakai Nama Pena Sain Pada Masa Pendudukan Jepang Manifesto Komunis Telah Diterjemahkan Oleh Beberapa Pemuda Yang Bekerja Dalam Gerakan Bawa Tanah Dan Terjemahannya Disiarkan Secara Sembunyi Sembunyi Akan Tetapi Setelah Diterbit Ternyata Masih Ditemukan Banyak Kesalahan Dalam Terjemahan Yang Telah Ada Sehingga Membuat Terjemahan Manifesto Terus Direvisi Dan Diterjemahkan Ulang Pada Tahun 1948 100 Tahun Sejak Manifesto Ini Pertama Kali Diterbitkan Yang Berikut Emel Durkheim David Emel Durkheim Lahir Pada Tanggal 15 April Tahun 1858 Meninggal 15 November 1917 Pada Umur 59 Tahun Dikenal Sebagai Salah Satu Pencetus Sosiologi Modern Ia Mendirikan Fakultas Sosiologi Sosiologi Pertama Di Sebuah Universitas Eropa Pada Tahun 1865 Dan Menerbitkan Salah Satu Jurnal Pertama Yang Di Abdikan Kepada Ilmu Sosial Dalam Dalam Bukunya Pembagian Kerja Dalam Masyarakat Durkheim Meneliti Bagaimana Tetanan Sosial Dipertahankan Dalam Berbagai Bentuk Masyarakat Ia Memusatkan Perhatian Pada Pembagian Kerja Dan Meneliti Bagaimana Hal itu Berbeda Dalam Masyarakat Tradisional Dan Masyarakat Modern Para Penulis Sebelum Dia Seperti Herbert Spencer Dan Ferdinand Toenis Berpendapat Bahwa Masyarakat Berevolusi Mirip Dengan Organisme Hidup Bergerak Dari Sebuah Keadaan Yang Rumit Durkheim Membalik Rumusan Ini Sampai Menambahkan Teorinya Kepada Kumpulan Teori Yang Terus Berkembang Mengenai Kemajuan Sosial Evolusionisme Sosial Dan Darwinisme Sosial Ia Berpendapat Bahwa Masyarakat Masyarakat Tradisional Bersifat Mekanis Dan Dibersatukan Oleh Kenyataan Bahwa Setiap Orang Lebih Kurang Sama Dan Karnanya Yang Punya Banyak Kesamaan Di Kesadaran Kolektif Sepenunya Mencakup Kesadaran Individual Norma Norma Sosial Kuat Dan Perlaku Sosial Diatur Dengan Rapi Durkheim Belakangan Mengembangkan Konsep Tentang Anomi Dalam Bundiri Yang Diterbitkan Pada Tahun 1897 Dalam Bukunya Ini Ia Meneliti Sebagai Tingkat Bunuh Diri Diantara Orang Orang Protestan Dan Katolik Dan Menjelaskan Bahwa Kontrol Sosial Rendah Menurut Durkheim Orang Yang Punya Sesuatu Tingkat Keterikatan Tentu Terhadap Kelompok-kelompok Mereka Yang Disebut Integrasi Sosial Tingkat Integrasi Sosial Yang Secara Abnormal Tinggi Atau Rendah Dapat Menghasilkan Pertamanya Tingkat Bunuh Diri Tingkat Yang Rendah Menghasilkan Hal Ini Karena Rendah Integrasi Sosial Menghasilkan Masyarakat Yang Tidak Terorganisasi Menyebabkan Orang Melakukan Bunuh Diri Sebagai Upaya Terakhir Sementara Tingkat Yang Tinggi Menyebabkan Orang Bunuh Diri Agar Mereka Tidak Menjadi Beban Bagi Masyarakat Menurut Durkheim Masyarakat Katolik Mempunyai Tingkat Integrasi Yang Normal Sementara Masyarakat Protestan Mempunyai Tingkat Yang Rendah Karya Ini Telah Memengaruhi Para Penganjur Teori Kontrol Dan Seringkali Disebut Sebagai Studi Sosiologis Yang Klasik Baik Sekian Dari Saya Bapak Jika Ada Kekorangan Saya Minta Maaf Terima Kasih Menurut Masyarakat untuk Sari Sari Sel